Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Tutorial singkat Cara mengatur tab otomatis di MSWD 2021 Langsung saja teman-teman Coba kita praktikan caranya Misal ada sebuah ketikat atau tulisan seperti ini Dengan format nama, nih, pangkat, jabatan, tempat tanggal lahir, dan lain-lain Menggunakan tanda titik 2 Supaya tanda titik 2-nya ini terlihat rapi, tidak berantakan Caranya kita harus mengatur tab atau tabulasi pada MSWD-nya Di sini kebetulan kami menggunakan MSWD 2021 Kita buka saja teman-teman lembar kerja WD yang baru Cara pintasnya atau cara singkatnya dengan menekankan secara bersamaan Ctrl plus In pada keyboard teman-teman Sekali lagi untuk cara pintasnya Tekan Ctrl plus In secara bersamaan pada keyboard teman-teman Otomatis akan terbuka halaman kerja WD yang baru atau yang osong Pastikan teman-teman untuk MSWD-nya sudah memunculkan atau menampilkan atau mengaktifkan rollernya Seperti ini atau mispan Cara menampilkannya bagi teman-teman yang belum ada rollernya Kita masuk ke menu view Tinggal di centang rollernya Jika di non-aktifkan Otomatis akan hilang pengolernya Jadi caranya tinggal di centang saya teman-teman Rollernya atau mispannya akan muncul seperti ini Itu yang pertama teman-teman Supaya mudah dalam proses pengantikan Coba kita tuliskan suatu text atau kalimat Nama Misal nama Ketikan normal saja teman-teman Kasih tab biasa Tab Detik 2 Di enter Siapa namanya Langsung saya dituliskan Misal di bawah nama ada nip Tab saja Biasa Nip-nya berapa Ketikan saja Misal ada pangkat Di bawahnya lagi Tergantung nanti Format yang diperlukan Terlalu dibutuhkan Tab biasa teman-teman Spasi biasa Pangkatnya misal 3A Penata Mudah Di bawahnya lagi Misal ada Alamat Tab biasa Seperti biasa Kasih spasi Alamatnya apa Bisa Kami cukupkan teman-teman Contohnya sampai 4 saya teman-teman Nanti silahkan dilanjutkan Sampai Berapa Keperluannya Baru di atur tabnya teman-teman Jadi diselesaikan teman-teman Semuanya Baru di atur tabnya Supaya sekaligus Ini kalau cukupkan sampai 4 Kita atur tabnya Caranya di blok teman-teman Untuk mengatur tabnya Tetabulasinya di blok Selurangan ini Untuk masuk ke tab Caranya kami gunakan yang pertama Terlebih dahulu Cara normal Home Di bagian paragraf Ada tanda panah ke bawah Paragraf sitting Tinggal di klik Kita pilih yang tabs Oke Kita fokus terlebih dahulu Ke tab Stop Position Disini teman-teman Untuk memberikan jaraknya Cara memberikan jaraknya Tinggal diketikan teman-teman Berapa angkanya Yang teman-teman Perlukan Kita taksir Terlebih dahulu teman-teman Kita lihat Ini kita kira-kira Berapa yang bagus ini Kita ambil patukan Yang paling panjang Terlebih dahulu teman-teman Disini pangkat Atau jabatan yang terpanjang Kira-kira berapa ini teman-teman Kasih 3 Ditaksir saja 3 sinti Kebetulan satuannya Kami menggunakan cm Nanti teman-teman Bisa juga menggunakan inci Tergantung pengaturan Di ms-wordnya Ini teman-teman 3 sinti Ternyata cukup teman-teman Yang terpanjang ini Pangkat atau jabatan Kita masukkan 3 sinti saja teman-teman Masukkan 3 Untuk align minnya teman-teman Posisinya Biarkan saja Yang seperti ini Baik yang lip Nanti tergantung kebutuhan Bisa juga menggunakan center Atau kanan Track ini Jika seperti ini Gunakan saja yang lip Atau kiri Kita pilih yang kiri Untuk ladernya Gunakan yang non Jika teman-teman Nanti membuat Depter isi Bisa menggunakan Yang 2 atau 3 Atau yang 4 Sesuai dengan keperluan Jika seperti ini Gunakan yang non Yang kosong Kita shift Kita oke Otomatis akan terbentuk Otomatis teman-teman Hasilnya Kan bank insert sendiri Untuk titik 2 Jadi rapi Jika tengah Saka panjangan ini Misalnya ingin di Pekerja lagi Tinggal kita atur lagi Cangganya Diblok lagi teman-teman Keserungan Bisa Memunculkan Tabnya tadi disini Atau Cangganya cepatnya Dengan menekan Disini teman-teman Cangganya cepatnya Tekankan pada Touchpad Laptop teman-teman Atau Layang Layang Papan sentuh Laptop teman-teman Disini Tekankan 2 kali 2 kali teman-teman Tumatis akan muncul Pada Touchpadnya teman-teman Jika muncul seperti ini Tinggal di Kurangnya Misalnya Tengah sepanjangan 2,8 Saja Kita Seat Oke Yang ini yang kita ambil Teman-teman Yang 2,8 Atau ini dihapus Bisa juga terbeda dulu Dicleer yang 3 Sisakan 2,8 Cara menghapusnya Tinggal di clear Teman-teman di bawah Pilih yang mana kita hapus Untuk menambah Baru tinggal dimasukkan saja Klik Seat Kita Seat yang 2,8 Oke Kita oke Teman-teman Bang Isir-Nai Teman-teman Sesuai dengan Yang kita atur Oke Seperti itu teman-teman Sekiranya Silakan Nanti diatur Seberapa yang diperluan Berapa Ingin memunculkan lagi Nanti silakan Dibuat lagi Tab-nya Di mana Misalnya disini Tab-nya Bisa saja teman-teman Seperti ini Kita tab langsung disini Taps Agak berliputan Bahasa Inggrisnya Seperti ini Otomatis akan Terbentuk lagi Posisi disitu Teman Setelah kita Tab-nya Oke Oke Saya akan Sampaikan Pesempatan Singkat Kali ini Semoga Ada Manfaatnya Akhir